Muali Berita Pertama, Pemirsa DPRD Kabupaten Kudus terus melakukan pemantauan protokol kesehatan di pasar tradisional. Di pasar berayung, mencoba Kudus Komisi AB DPRD Kudus mendapati beberapa fasilitas cuci tangan yang tidak terawat, bahkan fasilitas tersebut banyak yang rusak. Pemirsa DPRD Kudus Pemirsa DPRD Kepada sejumlah pengunjung di pasar berayung, mencoba Kudus. Dari hasil pantauan tersebut, Ketua Komisi B Ali Muhlisin mengatakan sebagian besar sudah taat terhadap protokol kesehatan, yakni penggunaan masker. Hanya saja masih didapati masyarakat yang abai terhadap penggunaan masker. Ali Muhlisin menilai kondisi tersebut sudah cukup wajar, namun yang perlu ditekankan adalah setgas COVID-19 yang berjaga di pasar tersebut harus lebih diperketat Kepada pengunjung yang abai terhadap prokes utamanya penggunaan masker Sementara itu anggota Komisi BDPRD Kudus Saadiyanto mengatakan Pengunjung di pasar berayung tersebut sudah cukup patuh terhadap protokol kesehatan Namun dirinya menyayangkan kepada pengelola pasar yang justru kurang perhatian Terhadap fasilitas penunjang protokol kesehatan Seperti tempat cuci tangan dan sabun cuci tangan Masih didapati sejumlah bak yang kering dan pecah lantaran tidak terawat Selain itu penempatan bak cuci tangan juga terlihat tidak efektif Lantaran posisinya terhalang oleh parkir kendaraan dan pedagangan Mata rantai COVID ini kita dari posisi B tidak ke pasar berayung Untuk sosialisasi tetap 3M tetap kita jalankan Untuk semata rantai COVID-19 Dari hasil pantan gimana Pak? Dari hasil pantan Alhamdulillah pasar berayung 99% pakai masyarakat semua Dan sudah sesuai dengan prokes yang dianjurkan pemerintah Untuk fasilitas cuci tangan? Untuk fasilitas cuci tangan tadi ada yang rusak Dan kita komunikasi sama kepala pasar Supaya segera diperbaiki Dan cuci tangannya nanti bisa dasar dengan baik Kalau saya lihat hasil dari sidang hari ini Saya rasa cuci tangan ini sangat minim sekali Banyak tempat cuci tangan tetapi di dalamnya tidak ada airnya Ketersediaan air sangat kurang Apalagi sabun Nah kalau saya lihat semua pedagang pembeli sudah tertip pakai masker Cuma kendalanya di pasar sendiri Dan ini cuci tangan harus lebih ditingkatkan Siapa yang bertanggung jawab ini? Karena pembuangannya juga tidak sesuai Pembuangannya harus langsung hilang atau masuk ke solokan Tapi ini mengedap di bawah sehingga menimbulkan penyakit baru nanti Seperti demam berdara Selain memantau pelaksanaan prokes di pasar berayung menjoboh kudus Komisi BDPRD Kudus juga memberikan edukasi dan kampanyekan pelaksanaan prokes Dengan membagikan masker medis kepada pedagang dan penghujung pasar di kudus Rencananya masing-masing anggota DPRD Kudus Akan terus melakukan pemantauan prokes di sejumlah titik rawan di kudus Mas Rukin Simpang Lima TV melaburkan